Kita berlari ke informasi lainnya, pemisah badan penanggulangan bencana daerah Jawa Barat terus menghimbau agar warga di area sesar lembang mengurangi resiko bencana. Pasalnya hingga saat ini sesar lembang dinilai aktif. Sebagian besar warga Kabupaten Bandung Barat sudah mengetahui sesar lembang. Oleh karena itu, badan penanggulangan bencana daerah Jawa Barat terus menyosilisasikan dan menghimbau agar warga mengurangi resiko bencana di area sesar lembang. Kepala BPPD Jabar menyatakan hingga saat ini sesar lembang masih aktif. Namun pihaknya tidak bisa memprediksi waktunya karena hampir setiap tahun sesar lembang bergeser beberapa sentimeter. Kami ada dua hal yang kami selalu sampaikannya. Mengurangi resiko itu berkaitan dengan mengurangi kerentanan dan menaikkan kapasitas. Untuk mengurangi kerentanan itu ada dua, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural yang kita lakukan itu adalah diantaranya kita terus menghimbau ya. Agar mereka-mereka yang sekitar sesar dan sebagainya itu sudah memperhatikan tentang bagaimana kekuatan bangunan ya. Dan sebagainya, misalkan seperti itu. Jadi bangunan-bangunan itu harusnya sudah mempunyai katakanlah kekuatan-kekuatan terhantu ya dengan skala tertentu juga. Diki menambahkan Gubernur Jawa Barat telah berpesan agar masyarakat KBB, Kabupaten Bandung serta Kota Bandung tahu cara mengurangi resiko saat bencana datang karena pergerakan sesar lembang tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi.